Intro Adli Fahirus tak pernah puas dalam berkarya Setelah sukses menjadi aktor sekaligus vokalis group band di Adlis Ia pun mulai mengepalkan sayap di dunia bisnis Ia pun mengembangkan bisnis-bisnis baru di luar Pulau Jawa Setelah bisnis properti yang didirikannya dahulu cukup menjanjikan Alhamdulillah properti dari sekarang ya ada bisnis yang lain juga sih Alhamdulillah yang lagi dikerjainya mudah-mudahan lancar aja mudah-mudahan yang terbaik Ada, ada, ada lah pokoknya Tapi di insya Allah mau coba di, gak hanya di Jakarta, coba di luar Apa ya? Gerak-gerak apa ya? Gerak apa ya? Boleh semacam itu deh, gidoin aja doi Yang baru mau jalan, ke properti udah jalan Maksudnya udah ya kayak, kayak contoh kecil ya misalnya buat kupu Terus kayak rumah Jadi lu langsung kerentangan langsung? Iya, terus Karena gue banyak kenal sama orang-orang busnis, penghenti gitu Dan banyak kayak pengusaha properti gitu yang kenal gitu Terus akhirnya gue kayak terlalu sering kena inputan kan Lih, gini, 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 gini Terus gue akhirnya dikasih kesempatan kan untuk coba ngejalanin Terus Alhamdulillah, jadi karena akhirnya gue bisa ngejalanin Terus dikasih lagi kesempatan yang kedua, ketiga, ketiga Adli berani berbisnis berkat bakat bisnis yang diwarisi dari ibundanya Kegagalan membuka bisnis kuruner nyatanya tak pernah membuat al dijerah Dari kegagalan itu, Adli justru memperoleh pengalaman Hingga semakin pintar dalam berbisnis Ia bersyukur keputusannya untuk berbisnis didukung penuh oleh keluarga tercinta Kalau mama sih, keluarga mama mau dagang memang Bisnis ya, gitu kalau mama Dan yang lagi terjalan? Sama orang tua sharing Tapi lebih banyak sharing sama ya Pasti pengusaha-pengusaha properti lagi Terima kasih telah menonton!